Anda masih bersama kami pemirsa untuk mendekat angka pelanggaran, polisi melakukan berbagai upaya dalam operasi Zebra 2019. Di Sidoarjo, Jawa Timur menyambar sebagai pedagang sapu, polisi memperingatkan pengendara motor yang melawan arus. Dengan memakai kaos dan celana pendek, Bripka Beni Suarsono tidak tampak seperti anggota Polantas yang bertugas dalam operasi Zebra. Satu persatu, pengendara sepeda motor melawan arus di kolong jembatan layang Waru Sidoarjo diminta Bripka Beni untuk berputar arah. Banyak pengendara yang mengabaikan peringatan ini. Mereka tidak takut karena mengira Bripka Beni bukan anggota Polantas. Bripka Beni kemudian berganti peran menyamar sebagai seorang pedagang sapu keliling. Lagi-lagi, masih saja ditemukan banyak pengendara yang tidak patuh. Bripka Beni kemudian memberikan aba-aba kepada kedua rekan sesama Polantas untuk menghentikan pendara yang membandel. Terima kasih. Tidak, tidak tahu. Tidak tahu kalau begitu, tidak. Terus bagaimana, Bang? Terang, Bang? Bapak tetap langgar. Tidak buru-buru soalnya. Keburu. Keburu-buru ya? Iya. Karena alasan jauh berputar, kita mengorbankan keselamatan kita sendiri dan orang lain. Karena bisa dilihat bagaimana tikungan itu begitu cukup jauh, saya bilang. Dia membahayakan diri dia dan juga pengendara lain. Di jalan Legend Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat, banyak pengendara sepeda motor yang melakukan aksi berbahaya agar tidak ditilang polisi. Aksi sang pengendara menyalip di jalur cepat, nyaris menabrak kendaraan lain. Dari 150 surat tilang, tiga pelanggaran mendominasi diantaranya, melawan arus, masuk di jalur cepat, dan tidak memakai helm. Tim Liputan AINews melaporkan.